Sekarang kita udah di kota Darwin Sekarang ini kita di Pasar Kaget Darwin Kita di Fanny Bay Kita ada di Marina Darwin Saat ini kita masih di Pantai Nightmare Kita di Alice Springs, kita nanti auto van Sekarang kita ada di Stuart Highway Stuart Highway itu jalan terpanjang di Australia Kita sekarang ada di Ellenbryx Saking panasnya gak ada orang satupun yang camping di sini Halo Perlender, bertemu lagi dengan saya Jeffrey Polnaya Sebelum kita lanjut, untuk kawan-kawan yang belum subscribe Yuk kita subscribe dulu Tentunya agar channel ini semakin berkembang Dan dapat memberikan yang terbaik buat kalian Oh ya, jangan lupa nyalakan bell notifikasi Agar kalian selalu mendapatkan informasi maupun cerita perjalanan terbaru dari saya Terima kasih ya Jangan lupa untuk bertualang dan salam jelajah Halo Perlender, saat ini saya masih berada di Australia Menunggu kedatangan Garuda Yang sedang dalam perjalanan dari Dili Timor-Leste menuju Darwin Untuk mengisi waktu, saya mengajak si Bungsu Kira Untuk menjelajah daerah Padanggurun Australia Outback Di jantungnya Benua Australia Kita udah meninggalkan Gorge Bagus juga Gorge, namanya Ormiston Waterhole Tadi Kira nunggu di mobil Halo Halo Dingin ya kalau di mobil ya Enak ya Kalau di luar kanas ya Dari Ormiston Gorge ke Airok Berjarak 561 km Dan dapat ditempuh dalam waktu 6 jam Ini kita mau ke Uluru sekarang, Airok Setelah mengisi bensin dan makan siang di Gan Erdlanda Kami pun melanjutkan perjalanan ke Airok Jalur Australian Outback yang tandus dan gusang sangat terkenal Karena terpencil dan sangat jauh dari keramaian Lalu intasnya pun sangat lenggang Seringkali dalam 1 atau 2 jam kami tidak menemui kendaraan lain Yang perlu diperhatikan, pada umumnya jalur jalan kondisinya sangat baik dan mementang lurus Sehingga kita dapat dengan mudah terkena Microslip Bagi rekan-rekan yang belum tahu apa itu Microslip Dan apa saja yang dapat menyebabkannya Silahkan simak pembahasan saya mengenai Microslip pada ring yang tertera Menjelang senja, kami tiba di Airok atau Uluru Daerah ini dikelola oleh suku asli tradisional Yang mendiami Padanggurun Australia Tengah dari suku Pichonchishara Mereka menyebut diri mereka Anangga yang berarti manusia atau orang Bahasa tradisional yang mereka gunakan Berbeda dengan bahasa tradisional yang digunakan di daerah Darwin Halo Perlender, sekarang kita sudah sampai di Uluru Kalau disebut juga Airok Jadi dalam bahasa suku tradisional Aboriginal dinamakan Uluru Nah dari sini masih beberapa kilometer Jadi kita akan ke sana, kita akan mendekati Uluru ya Uluru berdiri sangat megah Keberadaannya bagi kantrak saksa yang tiba-tiba menyembul tinggi Padang pasir tandus yang cenderung datar Bagi suku Aboriginal Pichonchishara yang menamakan dirinya Anangga Daerah ini sangat disucikan dan menjadi bagian penting dari kehidupan dan budaya Amerika Bila Perlender Bila Perlender Bila Perlender Kita lagi jalan kaki Uluru Pertama kali saya mengunjungi Uluru pada tahun 2015 Saat itu saya menunggangi Silver Line yang sekarang sudah pensiun Pada tahun 2015 Pengunjung masih diperkenankan untuk mendaki Uluru Sekarang, Uluru sudah ditutup untuk pendakian Pertama kali saya menunggang di sini Gua ini namanya Kulpi Minimaku Tempat ibu-ibu, perempuan, mereka dulu camping di sini masak atau makan, nunggu disana karena panas ini juga goha tempat berteduh bangun diizin mereka gambar-gambar goha ini namanya Kulpi Pampa Kulpi ini tempat orang-orang tua orang-orang tua maupun Kulpi Pampa Kulpi terjun ini terjun disuci disucikan sekarang musim kering biasanya disini banyak air kapi kapi itu air musim panas musim panas yang luar biasa ekstrim airnya kering musim panas yang luar biasa ekstrim musim panas yang luar biasa ekstrim halo perlender sekarang kita ada di uluru baru bangun pagi kita rencana hari ini mau ke king valley pagi ini mau buat breakfast dulu kita makan mie instan pagi-pagi kita makan mie instan pagi-pagi kira lagi masak pancake ini double makannya saya boleh nyalain nyalain ini apa pancake ya oke oke ayah 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 ini dalemnya dari mobil vanit ini kalau dilipat ditarik ini bisa jadi untuk tempat tidur jadi di bawah itu ada kunci kita tarik ke belakang lalu ini dilipuka jadi tempat tidur ini untuk dua orang tidur sini lalu di atas ini juga bisa dijadikan tempat tidur kalau kita tarik ke belakang ini bisa untuk dua orang juga jadi untuk empat orang untuk dua orang duduk di depan ini dua orang untuk sini untuk masak disini ada kompor jadi kira masak sini terus di atas ini juga untuk nyimpen bumbu nah di sebelah sini itu gelas-gelas dan teh ini untuk listrik ini main power jadi kalau mati ini semua mati dan ininya turun dan kalau dinyalain nah ada ID-nya selain itu ini untuk listrik yang di luar kalau mau nyuci piring ada di sini pertama-tama nyalain dulu pumpnya baru kulkas ini ini untuk minum untuk makan dan ini microwave begitu lah mobil dari belakang ini bisa dibuka untuk nyimpen apapun ini tempat air nanti kalau mau jalan ditutup semuanya ini untuk listrik listrik ke dalam ini untuk ngasih air jadi ada selang ada kuncinya masukin selang ngasih air komplit lumayan kalau untuk 3 orang 2 orang jalan cukup memenuhi hari ini kita akan meninggalkan uluru menuju King Kenyeng tidak terlalu jauh dan kita coba nikmatin aja Jarak dari uluru ke King's Canyon sekitar 326 km dan dapat ditempuh dalam waktu 3,5 jam King's Canyon 300 sepatu ternyata 300 sepatu oke jadi kita akan menuju King's Canyon 304 kg dari sini oke Kenana bisa kita pergi sekarang? ya ya jadi ini akan menjadi 4 jam di driving ya ini akan menjadi 4 jam ini akan menjadi 4 jam di driving setelah beberapa hari jalan di Australian Roadbeck California Ali Spring puluru katacita kemudian King's Canyon sekarang kita kembali menuju ke Ali Spring kita udah sampai lagi di Ali Spring dari Ali Spring kami kembali ke Darwin menggunakan pesawat terbang Halo Perlender hari ini kita di kota Darwin saya pergi ke Rapid Creek Market Rapid Creek Market itu pasar kaget yang hanya ada pada Sabtu dan Minggu nah disini banyak sekali jualan dari produk-produk makanan karena orang Asia juga dari berbagai negara jadi macam-macam kita lihat ya Asian food tuh ini jantung pisang hanya ada di sini juga ada barang-barang yang boleh diambil dengan bebas siapapun boleh ngambil kalau memang bisa dimanfaatkan ini contohnya ini juga sepatu-sepatu ada baju ada tas ada juga sepatu-sepatu ya di sini kayak di ditah gitu bisa ditawar bukan tawar sekedar tawar ada yang jualannya mahal yang murah pagi tadi kita udah nengokin pasar-pasar yang ada di Darwin sekarang kita menuju ke Berry Spring ada apa di Berry Spring? ya kita lihat 11 km lagi ya dari sini kita lihat ada apa di Berry Spring kita sudah sampai di Berry Spring Nature Park jam buka jam 8 pagi sampai setengah 7 malam ini gate-nya masuk ke dalam tapi ini ada pengumuman nih kita baca dulu Pulse Close for Swimming nggak boleh berenang karena situasi cuaca mungkin ya yuk kita lihat aja dulu selamat menikmati ini tutup karena ada kemungkinan buaya air laut dan arus yang sangat keras pada saat ini juga ada bakteria pool is close nah tuh poolnya disitu ini biasanya boleh berenang disitu tuh airnya air alami jadi kita lihat-lihat aja disini ini khas banget untuk di Australia tadi kita sudah ke dalam kita sudah lihat ternyata hari ini Berry Spring tutup nah kita balik lagi deh ke Darwin halo Perlender hari ini kita pergi ke George Brown Darwin Botanical Garden kayak Botanical Garden yang ada di Bogor kurang lebih seperti itu nah ini ada di kota Darwin taman ini dibuat pada tahun 1886 taman ini survive ketika diserang Cyclone Tracy dan juga selama Perang Dunia Kedua yang diutamakan di taman ini adalah Rainforest Seacard Garden ada Display House serta Playground kita sekarang berada di lokasi pohon bawah Pagi ini kami mengunjungi Rixfield National Park yang berjarak 116 km dari kota Darwin taman nasional ini terkenal karena hutan muson yang airnya jernih dan kita dapat berendang bersama ikan-ikan yang hidup di dalam kolam alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau nantik lewat sini tapi lumayan kalau nantik kalau nantik lewat sana yang tadi tanggal ini kalau ini Shady Creek namanya 1 kg dekat sih lewat sini aja ini last real rock melewati hutan selamat menikmati